Lantaran hal sepele tidak mau patungan membeli minuman, seorang pria diserang banten tewas di tangan tiga kerabatnya. Para pelaku diduga sakit hati atas reaksi korban saat dimintai uang patungan. Berada dalam pengaruh minuman keras ketiga pelaku tega menghabisi nyawa korban dan membuang zenasahnya di pinggir sungai. Lantas, bagaimana kronologi selengkapnya? Kami akan kupas dalam gelar perkara pekan ini. Pembunuhan dalam lingkar kerabat. Korban ditemukan di sungai irigasi desa Kadikaran, Serang, Banten oleh warga setempat. Polisi yang melakukan olah TKP menduga korban dibunuh setelah ditemukan sejumlah luka. Sempat diburu para pelaku ditangkap saat hendak ikut memakamkan jenazah korban. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Intan Azhar, untuk Anda. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Intan Azhar, untuk Jurnalis Kompas TV, Intan Azhar, untuk Jurnalis Kompas TV, Intan Azhar, untuk Jurnalis Kompas TV. Saya bawa ke motor, bawa ke motor. Nyawa melayang akibat tidak patungan. Warga desa Kadikaran, Serang, Provinsi Banten, dikejutkan dengan penemuan sosok jenazah pria di sungai irigasi. Tepat di samping saya, ini merupakan sungai irigasi di mana warga menemukan korban dalam kondisi yang tidak bernyawa. Warga yang menemukan korban di sungai ini pun lantas melaporkan kepada pihak kepolisian. Selidik punya selidik, ternyata motif dari pembunuhan ini adalah sakit hati di mana korban menolak patungan bersama dengan rekan sejawatnya. Disinyalir terdapat beberapa pengeroyokan kepada korban hingga akhirnya korban dibuang di sungai dan dalam kondisi yang meninggal dunia saat ditemukan. Untuk lebih lengkapnya, tetap ikuti kami di Kelar Berkara. Keluarga korban tidak menyangka akan tidak bertemu kembali dengan Tohiri, anggota keluarga mereka, untuk selamanya. Saat Tim Gerar Berkara temui keluarga korban di kediamannya, Mas Suri, kakak kandung korban, mengaku tidak memiliki keserigaan kepada para pelaku. Bahkan Mas Suri mengaku, para pelaku berhubungan sangat dekat dengan keluarganya, yakni memiliki hubungan keluarga. Ada gerak-gerik yang mencurigakan, enggak, Pak, pada saat kerja tersebut berlangsung? Enggak, ada waktu itu. Enggak ada, ya? Kemudian pada saat kerja tersebut berlangsung, posisi korban ataupun adik bapak tidak pulang ke rumah, begitu. Apa reaksi dari keluarga, Pak? Ini ya gimana, suruh nyariin, gimana lah. Udah dicariin, enggak ketemu-temu. Takutnya ada di aktivitas kerjanya, gitu. Tapi enggak ada. Kemudian pada saat udah dicari kesana kemari, begitu, tidak ada informasi apapun dengan adik bapak tersebut, bagaimana kemudian mendapatkan informasi bahwasannya adik bapak ini ternyata sudah ditemukan dalam kondisi yang tidak pulangnya? Dalam kondisi ya, dari kepolisian itu, ketemuan. Cari kemana-mana, eh malah polisi yang datang. Itu juga dari kabar dari polisi. Kemudian? Iya, langsung dari rumah sakit lah. Apa yang disampaikan pihak kepolisian, Pak? Katanya benar enggak sih korban ini adik atau itu kandung, katanya. Iya benar ini. Sebagai adik kandung saya, kondisinya ya gimana, kayak gitu. Pukul berapa diinformasikan oleh pihak kepolisian, Pak? Pukulan jam 12-an itu. Kemudian apa yang, apa kemudian koordinasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada keluarga? Koordinasi maksudnya gimana? Kemudian setelah kasus tersebut, apa namanya, terungkap begitu ya, bahwasannya adik bapak dalam keadaan tidak bernyawa, Kemudian apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dari hal itu? Pihak kepolisiannya, Alhamdulillah, nyari saksi-saksi. Alhamdulillah tersangka itu, waktu itu juga ketangkep, gitu, sebelum 24 jam. Katanya ketangkep dari, ngaduk jugang lah, gimana, gitu, ngubatu-bantu, soalnya kan gak kepikiran, gitu, bahwa orang dekat yang ngelakuin. Benar-benar dekat ya, Pak, ya, berarti sama yang ketiga orang ini? Dekat lah, termasuk kalau dari buyut makanya, satu buyut lah, satu keluarga, golongan. Selamanya berhubungan baik dengan mereka? Berhubungan baik. Mungkin gak nyangka aja lah, terjadi kayak gini. Masa gara-gara itu doang, sampai buat dibunuh, gimana, apalagi dibuang. Tim Melar Perkara juga menyambangi Pore Serang untuk menanyakan kasus secara langsung kepada para tersangka. Menurut pengakuan tersangka MI sebagai tersangka utama, Terakhir dirinya bertemu korban, melakukan aktivitas meminum miras bersama. Sempat kesal dengan korban, tersangka M memukul korban, diikuti oleh tersangka lainnya, dan berniat menghilangkan nyawa korban dengan cara membuangnya ke sungai. Saya minum sore, sama dia itu berdua, gitu. Saya minum berdua, akhir kemudian kata saya, kamu kata saya minum, gak sering bawa duit, kata saya kan, gak mau inian, kata saya. Apa namanya, urunan, gitu lah. Diam aja, yaudahlah, kalau gitu, kata saya, gak apa-apa, gampang tuh minum, kata saya minum kan. Berdua sama kita tuh, gitu. Nah, akhir kemudian kita masih minum tuh di situ, berdua doang ini mah, berdua. Nah, saya omong, dia tuh, kata saya begini, Jangan tinggal. Jangan tinggal. Kalau mau beli, mau beli lagi, gaya kata saya. Beli lagi. Gitu, beli lagi. Minum lagi sama kita. Kita pulang. Abis minum tuh pulang, gitu. Soalnya tuh pulang. Abis pulang, ya ketemu berdua ini. Terus saya pukul, gitu. Tentang saya pukul. Terus saya bawa, kata saya, ke motor. Bawa ke motor, gitu. Lalu saya pukul itu, dia ikut mukul, gitu. Gak, dia ikut mukul. Gitu. Saya pukul dua kali. Ini sekali, ini sekali. Gitu. Bawa ke kali. Naik motor, gitu. Belok kiri, belok kiri. Belok kiri, gitu. Mirisnya, menurut tersangka lainnya, HA, walau telah melakukan pembunuhan kepada korban, pelaku juga membantu proses pemakaman hingga akhirnya ditangkap pihak kepolisian. Kata saya kan bilang gini, kata Amam juga, mau dikau kemana, udah diem aja, Amam. Mir, kamu mau nunggu motor aja, katanya. Jadi, kita yang nunggu motor, dia yang menurunin berdua. Terus, dia jerogin, dorong, gitu. Dua kali dorong, gitu juga. Pada saat diprosesi pemakaman tersebut, ada lokasinya di pemakaman, membantu proses pembunuhan. Rekan Anda yang lainnya ada di pemakaman juga atau tidak? Berdua doang. Berdua. Ada di pemakaman. Yang satu lagi? Yang satu, masih di rumah. Masih di rumah, tidak membantu prosesi pemakaman. Anda berdua mengelakukan atau membantu proses pemakaman. Pada saat prosesi pemakaman dilakukan, korban sudah semuanya dilakukan proses pemakaman? Belum. Masih di rumah sakit, itu juga. Baru kita menggali juga beberapa sampulan, ya belum ini sih, belum dalam. Baru segini, ya antara sama metran. Kita dipanggil. Polisi? Ya, polisi. Panggil polisi. Tim gelar perkara juga bertemu dengan Humas dan Kepala Uni Reserse Kriminal, Pores Serang, untuk penelusuran lanjutan. Menurut Humas Pores Serang, pihak kepolisian menemukan laporan dari warga dan menyambangi TKP secara langsung. Di TKP, polisi mendapatkan korban dalam keadaan tidak bernyawa. Beberapa luka memar terdapat di tubuh korban. Personel dari Polisi Cirwas mendatangi TKP dan pada saat itu mayat tersebut tanpa identitas, kalau kita sebut Mr. Ek. Setelah itu, personel Cirwas menghubungi tim Inapis Pores Serang dan dari forensik rumah sakit Bayangkara, Polda, Banten. Setelah datang ke TKP, langsungkan olah TKP dan selanjutnya mayat tersebut kita bawa ke rumah sakit Bayangkara, Polda, Banten untuk dilakukan pemeriksaan medis. Dari hasil forensik, waktu itu ditemukan ada luka memar pada wajah korban. Kepala Uni Resese Krimina Pores Serang, Atli Zhar Akbar, menegaskan motif sakit hati akibat perlakuan korban kepada pelaku dan diduga tidak mau melakukan patungan untuk membeli miras hingga khawatir akan berujung pada dendam jika korban telah setarkan diri merupakan alasan utama para pelaku menghilangkan nyawa korban. Ketika minum-minuman kerasi itu salah satu pelaku menyampaikan kepada si korban kamu minum terus tapi gak pernah urunan gak pernah membayar nah karena mungkin efek dari minuman keras juga si korban memperlihatkan wajah yang tidak enak melotot kepada si pelaku nah kepada salah satu pelaku karena rasa kesal itu kekesalan itu jadi si pelaku yang pertama atas inisial M memukul memukul korban beberapa kali pukulan lalu diteruskan lanjutkan lagi oleh dua pelaku yang lainnya nah ketika sudah dipukul si pelaku salah satu pelaku berpikir ketika ini nanti si korbannya sadar pasti akan merasa ingin balas dendam rasa kesal dan ingin balas dendam nah atas dasar perasaan itulah perpikiran seperti itulah makanya si pelaku ingin menceburkan korban untuk kemudian menghilangkan nyawa korban kasus pembunuhan terjadi di bawah pengaruh alkohol dan masih dalam lingkung pekerabatan yang cukup dekat hal ini pun mendapatkan sorotan dari para pegamat beberapa faktor pun dikupas mengenai sebab pembunuhan rentan dilakukan oleh kerabat maupun orang terdekat selamat menikmati